Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit para pencinta kambing dimanapun anda berada jumpa lagi dengan channel saya sahabat tenang lampung pada kesempatan kali ini pemirsa ini saya datang di kandang kambing ini khusus kambing-kambing kacang ini khusus kambing kacang ini miliknya Pak Amat ini yang merawat tapi bukan beliau ini dirawat oleh santrinya yang bernama Mas Lasin ini dia orangnya pemirsa yang suka ngarit ini ada berapa ekor ini mas? ini sekitar 10 10 ekor ya ini ada 4 ini ada 4 ini kambing kacang kacang asli kacang panjang lihat ini lihat apa namanya tanduknya lucu sekali ini seperti banteng tapi agak kebawah ya unik unik ya kalau itu super itu baru kemarin lahiran itu anaknya dua wow ini ini kacang juga kacang ini anakannya mana? kacang model baru anakannya disana ketutupan wow itu ya hitam susunya luar biasa ini kemarin sore kemarin sore anak berapa ini anaknya? ini terdua yang putih yang hitam ini satu ini oh belum bisa ya anaknya ini anaknya udah pernah beranak belum ini? kalau itu baban tua itu yang putih itu enggak yang yang warah hitam ini? ini baru pertama kali anaknya satu oh ini anaknya? ini semuanya berbarengan ya hampir bareng ya yang putih itu kemarin yang ini kemarinnya lagi ini udah dua hari ya yang sana baru satu hari tapi ini semuanya kacang ya mas ya bandenya cuma satu ini yang hitamnya ini kacang juga? kacang kacang juga oh ini ya 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 ini sudah barikas makan apa ini mas? rumput kadang kalau hujan ramban ini masnya sendiri disini itu mondok apa gimana? ini istilahnya kayak ngabdi oh pengabdian mondok udah selesai udah tamat udah selesai sekarang kuliah jadi pengabdian ini di apa ya dibekali apa ya untuk pembelajaran cara tenang kambing ya oke manfaatnya ikut sama abah yai ya ini umuran berapa kali ini? itu sekitar berapa bulan itu wocil itu oh itu anaknya ada yang kewocil ini itu yang keren sendiri wocil itu wah ini mana kalau ini kayaknya jawab randu ya iya tapi ini babi jahat masuk ini 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 lumayan calm-calm gak cerewet wah ini kecil banget ini ah lucu ini kecil banget ya ini sekitar berapa ini ketinggian ini ini umur berapa ini mas? 5 meter ya wah 5 meter? masa 5 habis aja itu biasanya kalau habis bangun tidur dia minta susu air susu sering kadang minum air susu itu ibu lain hebat gak marah oh ini kandangnya situm koloni mas ya tanggung enggak ini umbaran maksudnya dia tidak dikasih apa seket asli kayu ini cuman anak aja kasih rumput aja ini setabari iya kecuali hujan kalau hujan kasih apa? daun-daun randu daun-daun randu daun wiseng daun sawit nah ini total jumlah anakan ini ada berapa ini mas? sekitar 8 8? iya iya rata-rata anaknya 22 22 22 semua kecuali babon yang baru mana itu yang beranak tadi satu-satu tadi yang pertama kali mana itu yang warna putih itu anaknya berapa itu? satu satu itu baru pertama juga itu ini kacang-kacang ini dua ini udah kali mana dua kali beranak ini itu itu anaknya dua juga itu kok ada itu hanya dua babonnya kecil tapi anaknya bisa dua gitu enggak tahu kenapa namanya babonnya bagus tapi termasuk bagus mas anaknya meskipun kacang tapi lihat kakinya itu besar dari bandutnya yang sebelumnya kan dari sebelah itu besar oh bandutnya bagus kalau yang itu warna putih dulu bandutnya sekarang baru sebelah kokor ini bandutnya umuran berapa ini? sekitar udah tuan berpual berpual ya? cuman kacang namanya kacang namanya kacang seperti ini tapi memang lucu ya asik tapi ini sebanyak berapa ini? ada berapa ekor tadi? yang sudah makan rumputnya berapa ini tadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya yang udah makan ini apa namanya rumput setiap hari ini habis berapa karung ini mas? kalau satu hari itu sekarung satu hari satu karung? karung cukupnya ini rumputnya rumput ini? pagi sore siang jarang dikasih makan pagi sama sore? pagi sore malam 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 kasih terus wangkrip kesibukan ya kesibukan karena masih posisi di pengabdian ya pengabdian yang ini tadi kalau anak ini nanti udah doyan rumput ini aduh doanya yang ada lebih banyak lagi tapi itu bagus semua itu air susunya bagus itu karena baru lahir kadang kalau mau berdiri nyampe gak kuat nyampe gak kuat yang ibaratnya wah saking beratnya air susunya ini ya ibarat kelapa itu dua itu anaknya itu berjantan sama petina itu itu kecepit kayaknya itu iya kayaknya kecepit cipak dianu dulu kasihan itu ini kan ada ini ya rekandi udah udah beres masuk masuk ya itu bahayanya kalau nggak ada alas dibawahnya perlu pembaruan kandang juga ini ya ini ngarit ya apa cari rumput atau ikut merawat kambing seberapa tahun ini Mas 5 tahun 5 tahun pengabdian 5 tahun dari saya dari waktu kelas 5 SMA udah mulai ini ternak kambing ya apa namanya pengabdian ternak kambing mulai ngabdi ya untuk pengetahuan tentang peternakan tadi udah paham belum mas pertanyaan juga perkambingan ini kenapa kok milih kambing apa kacang ini lebih mudah merawatnya lebih mudah ya apapun rumputnya ini kayak gini mau ini rumput kayak gini mau Oh gitu ada trik sendiri ya untuk supaya kambing yang belum mau ya enggak mau Oh iya ya 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 bagus-bagus ini tuh perawatan dari segi obat ketika ada kendala apa mencret atau yang lainnya itu gimana Mas kalau mas sendiri kalau dulu pernah sih mencret itu karena biasanya rumput terlalu muda terlalu muda Sama daun kalau kebanyakan daun randu misalnya itu bisa mencret daun sawo itu bisa bebelan lah bahasanya Oh bebelan bisa api-api kita dengarkan azan dulu ya pemirsa kita break dulu sebentar Oke pemirsa lanjut disini air susu kambing yang luar biasa super susunya kambingnya kambing biasa kambing kacang tadi yang putih anak berapa mas anaknya tadi 22 ya cewek semua hitam semua apa dulu pejantannya warna hitam ya ini Oh ini ini rius rusuh juga ini Oh biaya makanya tak kali kencang ya ini kalau di sini kalau pengabdian itu eh gimana ternak kambing itu ternak kambing itu Ternak kambing itu kadang ya ada lelahnya juga tapi selama ini sampai sama ini enggak ada kepikiran untuk beli sendiri terus dirawat sendiri ada nah ini kan ini kan baru gaduh lah istilahnya ini gaduh ya tapi enggak semua cuman itu itu baru mana satu mau bernak satu ya untuk ke depannya nanti kalau udah pulang punya enggak rencana untuk ternak kambing rencana sih ada tapi pingin beli kambing itu kan caranya masih kau orang untuk Oh mau sistem digadoin gitu jadi kita enggak hari kenapa enggak ada untuk ngarit kita pakai pakan pakannya apa daun singkong yang di fermentasi kalau disana tuh susah Pak kalau mau memang aslinya mana mas aslinya itu jauh ya jauh banget disini kan masih Lampung ya Lampung cuman pesisir 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 ya jauh ini bekal untuk nanti masnya pulang ke rumah udah bisa bisa ternak kambing bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara ternak kambing dengan baik meskipun sekarang yang dipelihara itu kambing kacang ya untuk pemula itu bagus ya termasuk apa namanya ya ini ilmu untuk duniawi iya 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 karena banyak sekali peternak-peternak yang murah sistemnya itu modern enggak perlu ngarit nah cukup yang penting ngasih makan nah segede itu bisa enggak itu ngambilan minum air susunya air susunya ada yang gede ada yang kecil nah dia minum yang kecil kalau yang enggak bisa enggak bisa tahu besar mulutnya enggak nyampe seharusnya itu ada apa namanya laginya mau dibuatin dot yang bantu gitu loh bisa-bisa udah bisa sendiri yang tidur itu udah yang kecil itu bisa keluar air susunya enggak itu bisa bisa yang minum pakai yang kecil itu tapi sama cukur maksimal kacang maksimal 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 itu bisa bisa berkurang kita dalamnya di dalam itu kantong nah kantong itu kantong enggak itu masih banyak itu kan ya lewat situ minumnya nggak bisa lewat situ mungkin kalau lewat dari bawah itu dia akan lebih iya lebih banyak dapatnya lebih banyak untuk pertumbuhan pertumbuhan cempetnya juga lebih cepat luar biasa ini air susunya luar biasa pemirsa ya hampir sama dengan cempetnya ya hampir sama besarnya yang ini masih nyusu semua yang ini ini kalau dijual-jual ini jarang Pak Oh iya sampai berapa masih harganya ini kalau bandut ukurannya ini atau harga-harga kambing dari kambing kacang itu sendiri gimana Mas yang untuk seukuran itu itu kan ya itu yang cempet itu bukan yang itu yang masih ya cempet ya umuran berapa itu yang itu yang warna merah itu berapa bulan itu sekisaran berapa setengah tahun iya itu harga sampai berapa kalau yang sampai 500 bisa 500 ya cempet-cempet berarti harganya bon 78 bisa bandut bisa satu juta bisa dua juta Oh ya pernah jual enggak kalau jual pernah pernah biasanya satu tahun sekali satu tahun sekali dijual kalau tipe-tipe orang sini ini jual kambing tuh lihat dari kambingnya tipennya bagus enggak akan biasanya warna itu aru-aru warna yang bagus untuk pemasaran kambing kacang itu sendiri gimana Mas masaranya jarang sih Pak jarang yang minat dengan kambing kacang ya Mas karena masih apa namanya yang banyak itu kambing-kambing kambing jawa randu kambing rambon pe burung memang itu harganya mahal-mahal tapi yang kacang ini kan masih relatif murah ya harga kambing kacang itu sendiri ya 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 tapi kalau soal makanan enggak kalau makanan ya pokoknya rumput apa aja jocong-jocong aja ya tetap mau nggak susah lah ngurusin kambing nah kalau yang ini kayaknya dadah darah-darah jawa randu kali ini Mas ya ada telinganya ini sudah agak panjang jawa randu atau rambon sama aja lah tapi kalau daging masih banyak kambing-kambing kacang apa ya kalau buat konsumsi dagingnya itu lebih banyak lebih banyak malah kambing kacang dikit-lihatannya besar lebih dikit malah banyak kambing kacang ya mungkin kalau daging kambing kacang ya ini anaknya tadi berapa ini nih anak-anaknya dua yang tidur itu dua-dua kecuali yang kecil ini satu karena baru pertama mana baru pertama beranak kalau ini baru pertama ini dulu anaknya anak dari mana Mas ini yang gaduan gaduan ini kamu ini beli oh banyak orang oh ini bukan punya Pak Mat oh gitu ya dulu awalnya berapa ekor ini Mas mulai sampai 25-25 karena tenaganya terkurang dulu kan ada yang bantuin sekarang dulu kan ada lima orang lima orang yang bantu sekarang kan dua orang jadinya semakin dikit-semakin dikit-semakin tenaganya kalau sekarang cuma Mas Nacin yang ada yang ngerawat ini iya sama temennya sekolah temennya sekolah kalau saya kadang ini dulu apa namanya dari keinginan sendiri apa dari Pak Mat ternak kambing ini jadi Mas Nacin itu minta dibelikan kambing untuk dirawat oh itu itu kebetulan beliau juga punya kambing punya kambing jadi sampai yang rawat Oh iya Mas tetap mau makan ini ya meskipun bentuk apa rumputnya iya ini rumput sawah ya ini rumput dibakar pun bisa ya tapi dimakan prihatin prihatin sekali bersyukur bersyukur iya 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 kalau ini umurnya berapa tahun kali ini Mas oh itu udah kurban masuk itu ini stok untuk nanti sore masih ada masih hai 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 itu tadi bakanya di segini ini cukup ini buat setengah hari setengah hari ini ya Hai kalau daun-daun kayak gini malah boros sama rumput beda emang apa enggak sulit cari daun ini di sini kan banyak banyak ya woi itu dipinggir-pinggiran banyak ya pager-pager ini dulu kayaknya kandangnya lebar ini Mas ya ini dulu sapi-sapi sebelum kambing tak sapi sekarang ini kambing sekarang ini belas ini untuk ayam untuk ayam ini rencana untuk ayam kau udah ada ayamnya ya udah ada ayamnya ayamnya di atas sini oh ya 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 ini khusus kambingnya Oh ini rencana emang nggak pingin apa ternak kambing jawarandu PE atau lebih kelas lagi yang berat ya ya emang harganya luar biasa lemah kalau apa kambing-kambing itu luar biasa harganya Oke Mas dengan mas siapa tadi saya ada upak namanya Mas Ahsin ya Mas Ahsin Mas Ahsin yang merawat kambing miliknya Pak Mat Oke Mas Ahsin ya Ahsin mudah-mudahan sukses selalu dan kedepannya bisa bikin kandang kambing sendiri dan bisa mengapa memenuhi kambing eh memenuhi kandangnya dengan kambing-kambing yang bagus Oke salam sukses Oke pemirsa cukup sekian video kali ini apabila ada mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan memberikan motivasi kepada para penonton untuk selalu semangat dalam petanak kambing Oke salam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati